Katul Bojonegoro Pada topik pembicaraan kali ini adalah Membahas apa yang disebut dengan Katul Bojonegoro Berbicara tentang Katul Ternyata Bojonegoro itu Katulnya punya kualitas yang cukup bagus Nutrisinya cukup Dan original Maka dari itu tidak menutup kemungkinan Kalau orang-orang dari selatan Orang dari Ponorogo Dari Trenggalek, Tulungagung Bahkan Litar Bangkit rasa untuk Bisnis Katul di Bojonegoro Tapi karena orang Bojonegoro pun Seiring waktu Cara berpikirnya itu juga dinamis dan berkembang Jadi dalam dunia Katul Itu juga tidak mau kalah Bahkan sekarang ini pun Katul Bojonegoro itu Direkayasa atau direnovasi atau disetelirisasi Ya toh lah Karena terlalu lebar dalam merenovasi Katul Jadi akhirnya Katul itu rasanya juga kurang nikmat Aromanya juga kurang sedap Karena banyak pelaku-pelaku bisnis Katul Atau bisa dibilang dengan pelaku bisnis Katul Nakal Jadi akhirnya Mutu dan kualitas Katul Bojonegoro itu sekarang ya seperti itulah Pada kali ini mungkin diantara kalian semua ada yang tanya tentang Katul Mungkin ada masalah atau keluhan tentang Katul Oh iya gimana mas Katul Kok Katulnya Bojonegoro ini gimana tuh Apa istri sampen itu bisnis Katul Oh iya entah tak jawab ya Siapa lagi Iya pak itu gimana pak Gimana Pernah beli Katul Terus Gimana Katulnya rasanya Gimana anyap Oh iya udah gak apa-apa Disini ada dua orang bertanya Satu katanya istrinya Katulnya sudah tidak begitu bagus Yang situ pernah beli Katul tapi rasanya anyap Saya juga percaya Karena konsumen Katul di Bojonegoro itu tidak tahu Dengan adanya pelaku-pelaku pedagang Katul curang atau nakal Seringkali Katul itu dicampuri Memangnya tai graji Nah itu kan tahu Enggak tai graji itu apa Itu loh ya Kotorannya orang graji Itu kan mirip dengan Katul Jadi itu dicampur dengan Katul Akhirnya bebek mentok ayam dan lain sebagainya itu Dikala dia Makan Itu rasanya tidak merasakan nikmatnya Katul Tapi yang terasa itu adalah aroma kayu Maka dari itu disinilah kecewanya kita Berbicara soal Katul Di Bojonegoro ini sekarang Katulnya sudah kurang begitu berkualitas dan bermutu Sebenarnya kalau berbicara soal trik kenakalan bisnis Katul itu daerah saya Ponorogo dan sebagainya itu Kalau merekayasa Katul itu lebih dulu Terus di Bojonegoro kan waktu itu bisa dikatakan terbelakang dalam merekayasa Katul maksudnya gitu ya Makanya orang selatan daerah tempat saya itu Agak Apa namanya Mengagumi terhadap Katul Bojonegoro Jadi sekarang ya Mungkin saja Katul Bojonegoro itu tidak seperti dulu lagi Kecewanya disitu Tapi Kalau Anda itu menginginkan Katul-Katul yang original atau yang berkualitas Anda hanya bisa beli dengan jumlah yang sedikit Yaitu Katul keliling itu ya Paling-paling bisa beli dua atau tiga kilo gitu Yaudah gitu aja ya Masalah Katul Terima kasih telah menonton